Badai di Siaulim Siajilid II. Di antara hujan salju yang turun deras, tampak sebuah kereta yang dihelah oleh dua ekor kuda berbulu coklat tengah menerjang tirai salju dan angin yang menderu. Udara demikian buruk dan dingin sampai menusuk tulang, namun kereta itu telah berlari cepat sekali, walaupun sekali-sekali roda kereta itu harus terpendam dalam gundukan salju dan kusir kereta itu yang telah berusia lanjut mungkin hampir 60 tahun, harus bersusah payah mendorong keretanya. Jendela kereta kuda itu tertutup oleh tirai sutra warna jambon dan berkibar-kibar dihembus oleh desiran angin di musim dingin ini. Setiap kali kereta itu terhenti oleh gundukan salju, maka dari dalam jendela kereta itu tampak tersembul kepala seorang laki-laki berusia antara 40 tahun berpakaian mewah, dan memelihara kumis dan jenggot yang tumbuh tipis, namun agak panjang terjuntai, di mana ia telah menyingkap selalu tirai berwarna jambon disertai oleh kata-katanya, Apakah kau tidak bisa melakukan perjalanan yang lebih cepat lagi, si Eto'an? Sabar, sabar kita melakukan perjalanan dalam cuaca demikian buruk. Seharusnya kita tidak melakukan perjalanan, jika memang satu harinya, kita bisa melalui 20 li itu pun boleh dibilang sudah baik selalu kusir kereta yang telah lanjut usia itu menyahuti. Rupanya kerewelan yang diperlihatkan oleh penumpang kereta itu tidak disukainya. Jika memang kita bisa mencapai kangciu dalam 5 hari lagi, upahmu akan kutambah 20 tel perak menjanjikan penumpang pria tersebut. Walaupun dia berkata kepada kusir kereta itu dengan suara yang nyaring, namun terlihat di mukanya kegelisahan dan perasaan khawatir, entah apa yang dikhawatirkannya, karena yang pasti ia hanya menghendaki kereta yang ditumpanginya itu dapat melakukan perjalanan yang jauh lebih cepat. 20 tel perak memang besar tapi jika sampai kuda-kudaku itu mati kedinginan karena kelelahan juga, lalu keretaku ini rusak, lalu siapa yang mengganti menyahuti kusir kereta itu dan cuontong, kau jangan bergelisah seperti itu, jika memang dalam 5 hari kita belum bisa mencapai kangciu, setidaknya kita hanya terlambat 1-2 hari. Penumpang berkumis tipis itu telah menghela nafas dalam-dalam, kemudian melepaskan pegangannya pada dirai warna jambon tersebut, dia pun telah menghempaskan dirinya di kursi di dalam kereta tersebut sambil menggumam perlahan, tidak begitu jelas apa yang dikatakannya. Di hadapan pria berkumis tersebut, terdapat seorang wanita yang cantik sekali, namun keadaannya waktu itu sangat kusut sekali, dengan rambut yang tidak tersisir rapi dan maka yang pucat memancarkan kedukaan tangannya memeluki seorang anak lelaki berusia 4 tahun, yang waktu itu tengah tertidur lelap, rebah di pangkuannya. Apakah kusir itu tak bisa, melakukan perjalanan yang lebih cepat? Toako tanya wanita itu kepada lelaki berkumis di hadapannya. Toako itu telah menggeleng sambil menghela nafas lagi katanya, sayang sekali alam seperti juga tidak melindungi kita, sehingga hujan salju turun deras demikian selama berhari-hari. Kusir itu tidak berdaya untuk melarikan keretanya lebih cepat, karena ia berkhawatir keretanya nanti rusak dan juga kuda-kudanya mati karena kelelahan dan kedinginan. Aku tidak berdaya untuk mendesaknya. Memang jalan pun sulit sekali ditimbuni oleh gundukan sayju yang terkadang tinggi membukit. Wanita di hadapan lelaki itu telah menghela nafas lagi, mukanya memancarkan kedukaan yang semakin mendalam, tangannya mengusap-usap kepala bocah di pangkuannya. Kemudian dia mengguman perlahan, jika sampai kita gagal mencapai kangciu selama lima hari ini, tentu sulit buat kita lolos dari kematian. Toako itu tidak menyahuti, ia tampaknya tengah berpikir keras. Sampai akhirnya katanya dengan suara yang ragu-ragu, Awoyang Toaso kukira orang-orang itu pun tidak bisa mengejar kita dengan cepat, mengingat perjalanan yang harus ditempuh oleh mereka sama seperti kita sekarang ini, di mana tidak mudah melarikan kuda terlalu cepat bila hujan salju tengah turun deras seperti ini. Wanita itu, Awoyang Toaso telah menghela nafas lagi. Kasihan Sung Jie dalam usia sekecil ini harus menderita. Kita telah belasan hari melakukan perjalanan terus-menerus tanpa beristirahat. Anak ini terlalu lelah. Dan belum lagi jika mereka yang menghendaki jiwa kami itu berhasil mengejar berarti Sung Jie menghadapi ancaman yang tidak kecil. Bagai ku kematian bukanlah menjadi persoalan yang penting, namun bagaimana Sung Jie dan Awoyang Toaso telah menghela nafas lagi berulang kali dengan wajah yang memucap dan memancarkan kedukaan, malah dari kedua sudut matanya tampak menitik butir air matu yang bening, mengalir turun dari pipinya, dan kemudian jatuh ke atas punda anak yang rebah tertidur di pangkuannya. Awoyang Toaso menyusut butir air matu yang jatuh di punggung anak itu, merapikan selimut anak itu, dan kemudian dia telah menghela nafas lagi sambil meneruskan. Perkataannya suamiku, yaitu Suhengmu juga, telah terbunuh dengan kero mengenaskan sekali sakit hati dan penasaran seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, kini keselamatan Sung Jie itu pun terancam. Jika kami ibu dan anak mengalami bencana, sampai menyebabkan Sung Jie terbinasa di tangan orang itu, lalu siapa yang akan membalaskan sakit hati dan penasaran kami dan setelah berkata begitu, yang perkataannya seperti ditujukan kepada dirinya sendiri, Awoyang Toaso telah menangis tersiak isat. Anak lelaki yang tertidur rebah di pangkuannya menggeliat, tapi anak itu tidak terbangun, karena kemudian telah terlelap dalam tidurnya lagi. Lelaki berkumis tipis panjang itu menghela nafas ikut berduka, namun dia tidak tahu dengan kata-kata apa harus menghibur Awoyang Toaso ini. Kereta telah mulai bergerak maju lagi, rupanya Sietoan, kusir kereta itu, telah dapat mengatasi kesulitannya dan berhasil menyingkirkan gundukan salju, sehingga roda kereta bisa menggelinding lagi. Kereta bergerak maju namun tidak cepat, dan dikala itu hujan salju masih turun cukup deras. Sambil tergoncang tubuhnya yang sering miring ke kiri dan ke kanan, Awoyang Toaso masih memeluki anak lelaki yang rebah tertidur di pangkuannya. Di kala itu Awoyang Toaso telah berhenti menangis, ia duduk bengong sejenak, dengan tangan kanan mengusap-usap kepala anak itu. Lalu setelah menghela nafas, tangan kirinya mengambil sesuatu dari buntalannya. Dia mengeluarkan sebilah pedang, yang sarungnya terukir indah. Dia mengawasi sekian lama pebang itu, sampai akhirnya segera dia em, a cabut pedangnya mempergunakan tangan kanan, pedang itu memancarkan sinari yang berkilauan, dan di waktu itu Awoyang Toaso. Berkata dengan suara yang perlahan pedang beriwayat ini yang akan menceritakan segala sesuatunya kelak kepada Sungjie, Semoga saja kali ini kami ibu dan anak dapat meloloskan diri dari tangan manusia-manusia busuk itu. Dan Awoyang Toaso telah memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Toako itulah lelaki berkumis panjang hanya mengawasi saja kelakuan waniya di hadapannya. Dia mengawasi dengan muka yang memantulkan kedukaan yang mendalam. Memang telah belasan hari mereka melakukan perjalanan yang tergesa-gesa sepseti ini, bahkan, di saat cuaca demikian buruk, Toh tetap saja mereka melakukan perjalanan, itu pun setelah dengan bersusah payah memujuk si Eto'an, kusir kereta, Agar meluluskan keinginan mereka, menempuh perjalanan dalam cuaca demikian buruk, di saat hujan salju tengah mengganas dan turun deras sekali. Dengan upah yang sangat besar, maka kusir kereta itu telah menyanggupi untuk melakukan perjalanan di hujan salju sehebat itu. Menjelang maghrib, kereta kode ini telah sampai di permukaan kampung San Mochung, di mana mereka singgah, untuk mencari sebuah runah penginapan guna beristirahat. Satu hari ini mereka melakukan perjalanan, hanya bisa menempuh 20 li lebih, dan jarak yang telah berhasil mereka tempuh itu sesungguhnya merupakan jarak yang cukup jauh, mengingat cuaca yang demikian buruk dan jalanan yang tidak baik, tertimbun oleh bukit-bukit salju yang bertumpuk. Namun bagi Aoyang To'anio, hasil yang telah dicapai oleh kusir itu, yang berhasil menempuh perjalanan sejauh 20 li lebih pada hari ini, malah menggelisahkan sekali hatinyonya itu. Ia menganggap kusir itu terlalu lambat menjalankan kereta, sehingga mereka tidak berhasil menempuh perjalanan yang jauh seperti yang dikehendakinya. Aoyang To'anio telah menginap di rumah penginapan kecil yang memasang merk wang lau, yang berarti rumah penginapan sinar yang ingin diartikan sinarnya rejeki. Tapi kenyataannya di dalam rumah penginapan itu, sinar api penerangan sangat suram sekali dan juga keadaannya sangat kotor. Di waktu itulah tampak pelayan telah melayani mereka daagan sikap acuh-ta'acuh, segan dan lambat sekali. Namun setelah Aoyang To'anio menghadiahkan padanya dua tel perak, pelayan itu bagaikan memperoleh tambahan tenaga baru, tanpa memperdulikan cuaca yang dingin menusuk ke tulang sum-sum dia telah bekerja gesit sekali, malah sambil tertawa girang, dan menghormat sekali pada tamunya ini. Di waktu itu, tampak lelaki berkumis tipis itu, si To'ako telah memesan beberapa macam makanan, yang kemudian telah disiapkan oleh pelayan dengan cepat. Mereka mengambil dua buah kamar, yang merupakan kamar itu kamar yang berukuran tidak begitu besar. Namun keadaan di kamar itu cukup bersih, karena setelah diberi hadiah, pelayan itu membersihkan kamar dengan baik, sehingga walaupun kamar-kamar itu bukan merupakan kamar yang bagus, To'ako masih lebih lumayan untuk ditempati dalam cuaca buruk dan hawa udara demikian dingin. Barang milik dari Ouyang To'anyo dan si To'ako itu tidak banyak, mereka hanya memiliki tiga buah buntalan. Di samping itu, mereka pun menenteng sebuah buntalan kecil, yang tampaknya berat sekali dan isinya rupanya uang. Waktu telah berada di dalam kamar, Ouyang To'anyo merebahkan anak kecil itu, kemudian menyelimutinya. Pembaringan tersebut merupakan pembaringan batu, tetapi di bawahnya terdapat lubang perapian, sehingga dapat mendatangkan perasaan hangat untuk anak tersebut. Barulah kemudian Ouyang To'anyo merapihkan buntalannya, guna untuk mengeluarkan seperangkap pakaiannya. Ia telah ganti bajunya dan kemudian duduk tepukur menghadapi api pelita yang apinya kelap gelip suram sekali, menggeletak di tengah-tengah meja. Tidak lama kemudian, si To'ako telah mengunjungi ke kamarnya. To'ako ini mengajaknya bercakap-cakap. Namun tampaknya Ouyang To'anyo sangat letih sekali, sampai akhirnya si To'ako ini telah menganjurkan agar Ouyang To'anyo tidur saja, guna memulihkan semangatnya. Jika sampai kesehatanmu terganggu, tentu akan merepotkan kita dalam perjalanan selanjutnya, Ouyang To'aso, kata si To'ako itu kemudian, ketika akan melangkah keluar dari kamar tersebut kau harus beristirahat yang cukup, karena engkau sangat letih sekali sepanjang perjalanan yang lalu. Ouyang To'anyo hanya mengangguk miingiakan. Si To'ako itu telah menuju ke ruang bawah di mana dia memesan arak. Kemudian sambil melamun, dia meminum perlahan-lahan araknya itu. Hawa udara memang sangat dingin sekali, sehingga dengan minum arak bisa untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan waktu itu pikiran si To'ako tengah milayang, mengenangkan peristiwa mengerikan dan mengesankan hati yang belum lama terjadi, di mana suami Ouyang To'anyo akhirnya harus membuang jiwa di bawah keroyokan beberapa orang musuh mereka. Dan si To'ako ini yang kebetulan tengah mengunjungi keluarga Ouyang To'anyo, jadi dapat melarikan Ouyang To'anyo dan putera tunggalnya itu dari kejaran musuh-musuh Ouyang To'anyo, yang sesungguhnya hendak membinasakan Ouyang To'anyo dan puteranya itu, Sung Jiye. Sedang si To'ako ini memikirkan dengan kira bagaimana ia dapat meloloskan Ouyang To'anyo dan Sung Jiye dari kejaran musuh-musuhnya itu, yang pasti melakukan pengejaran terhadap mereka, tiba ia mendengar suara ketukan kayu bokhye yang perlahan, namun irama ketukan kayu bokhye yang biasa diketuk oleh seorang pendeta Buddha, berirama tenang sekali. Juga di waktu itu terdengar orang berkata dengan suara yang sabar dan perlahan, hawa udara demikian dingin dan cuaca juga sangat buruk sekali, apakah ada yang menaruh belas kasihan kepada Pincheng? Tampak di pintu masuk rumah penginapan itu berdiri seorang pendeta yang badannya kurus kering, jangkung dan kepalanya yang gundul. Usia pendeta tersebut, mungkin baru 40 tahun lebih. Jubahnya berwarna kuning tapi telah lusuh. Huashio inilah yang telah mengetuk kayu bokhye itu. Si Toako telah mengawasi sejenak, kemudian menunduk meneruskan minumnya. Seorang pelayan telah menghampiri si Huashio dengan muka yang masam dan kedua tangan bersedakap di dada, rupanya pelayan ini pun tengah kedinginan. Di saat udara demikian buruk, di waktu para tamu tengah kedinginan dan tidak gembira, bagaimana mungkin engkau mengharapkan dermaan? Pergilah Taisu, jangan kau mengganggu aku, aku tengah kedinginan, jika harus melayani kau seorang paderi yang miskin melarat, wah, wah aku bisa mati kedinginan tanpa memperoleh hasil. Namun Huashio itu tidak marah mendengar kata-kata kasar dari pelayan tersebut. Malah pendeta ini telah tersenyum dengan sikap yang sabar sekali, dan kemudian katanya dengan suara yang perlahan ramah, toh aku, tentu saja aku tidak ingin mempersulit dirimu. Engkau bekerja di sini, engkau memakan gaji jelas Pin Cheng tidak berani mengganggu mangkok nasimu. Tetapi Pin Cheng hanya mengharapkan derma dan belas kasihan dari para tamu di rumah penginapan ini. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, katanya dengan suara mendongkol, dalam cuaca demikian buruk, mana mungkin di rumah penginapan kami bisa kedatangan tamu yang banyak jumlahnya, hanya satu dua orang tamu saja yang baru kami terima, jika memang kau mengganggu mereka dengan meminta-minta derma, mereka tentu tidak merasa senang dan meninggalkan tempat kami ini. Berarti juga secara tidak langsung, Tai Su telah mempersulit kami, rumah penginapan kami ini tentu akan kosong karenanya. Hwa Shio itu tersenyum, dia mengetuk kayu bokiainya beberapa kali, sampai akhir jaya dia berkata dengan suara yang sabar, jika memang To'ako berkata begitu, tentu saja Pin Cheng tidak berani mengganggu lebih lama lagi. Tetapi di situ, tampaknya ada seorang dermawan yang tengah duduk merenungi diri, bolehkah aku pergi meminta derma kepadanya? Pelayan itu menoleh kepada To'ako, yang saat itu tengah menunduk sambil menikmati aratnya. Dan setelah mengawasi sejenak lamanya, pelayan itu kembali menoleh kepada si Hwa Shio, dia tertawa sinis, katanya, engkau selalu memiliki metu yang tajam sekali dan bisa mengenali. Barang dengan baik. Hei em, memang tadipun aku telah menerima hadiah yang cukup besar dari nyonya yang jadi teman seperjalanannya, jika memang engkau ingin meminta derma sekedar buat makan, pergilah tetapi ingat, jika tidak diberi engkau jangan terlalu rewel, karena jika cuan itu tidak senang dan mengajak kawannya, nyonya yang terbuka tangannya itu, aku yang rugi karena besok aku tidak menerima hadiah darinya lagi. Pendeta itu mengangguk beberapa kali sambil tersenyum, malah dia telah berkata, terima kasih, terima kasih atas kebaikan to aku. Aku pun tentu tidak akan menimbulkan kerusuhan di tempatmu ini. Pelayan itu tidak menyahuti, ia telah menyingkir ke dekat tempat perapian, guna menghangati tubuh. Dan dia cuma mengawasi Hwa Shio menghampiri si to aku. Hwa Shio itu telah tiba di depan si to aku, sambil tersenyum, pendeta ini merangkapkan sepasang tangannya dan membungkukan tubuhnya sedikit, memberi hormat. Dan sambil mengangsurkan panuhnya, mangkok untuk meminta Dharma, si Hwa Shio telah berkata dengan ramah. Lo Yacu, dengan memandangmu keterangnya Seng Buddha, tentu Lo Yacu tidak akan keberatan jika memberikan Dharma satu atau dua tel kepada Pin Cheng, si pendeta miskin. Sesungguhnya, sejak tadi si to aku sama sekali tidak memperhatikan si Hwa Shio, karena dia sendiri tengah dipusingi oleh urusannya. Tadi dia hanya melihat sekilas si pendeta dan tidak mengawasinya lagi. Namun kini pendeta itu telah menghampirinya dan meminta Dharma darinya. Orang pun meminta Dharma dengan care yang baik. Karenanya, si to aku telah merogoh sakunya, mengeluarkan uang hancuran, mungkin seberat setengah tel perak, diberikan kepada pendeta itu. Terima kasih. Omi Tawut. Siang Chai kata pendeta itu sambil memberi hormat dan tersenyum ramah. Kebaikan Lo Yacu tentu tidak sia-sia. Seng Buddha tentu akan memayungi kau, Lo Yacu, sehingga dalam perjalanan Lo Yacu tentu akan selamat dan tiba di tempat tujuan tanpa suatu apapun juga. Seorang yang berhati mulia dan pemurah seperti Lo Yacu, tentu selamanya akan dipayungi. Omi Tawut. Omi Tawut. Pendeta itu telah memasukkan uang itu ke dalam sakunya, kemudian berkata lagi pada To Ako, jika Lo Yacu tidak keberatan bolehkah Pincheng mengetahui nama Lo Yacu yang terhormat? Ini untuk mengenang pada Lo Yacu, atas kebaikanmu. Si To Ako menoleh mengawasi si pendeta sambil mengerutkan alisnya, namun akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam apakah arti sebuah nama? Bukankah lebih berarti sebuah perbuatan? Su Hengku memiliki nama yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan, namanya itu boleh dibilang telah dikenal dan disegani oleh orang-orang seluruh Kang Ou, namun dia pun memperoleh kecelakaan dan kematian karena namanya juga. Lalu, apa arti sebuah nama? Mendengar perkataan si To Ako, muka si pendeta jadi berubah sejenak, namun ia tersenyum, sambil merangkapkan kedua tangannya dan memuji kebesaran Seng Buddha Lo Yacu keliru dengan pandangan seperti itu tak selamanya nama yang terkenal seperti Su Heng Lo Yacu yang tadi dikatakan oleh Lo Yacu menerima bencana dari nama. Itu tergantung dari orang yang membawa nama tersebut. Jahat atau baik, kejam atau welas asih, dari sifat. Seseorang, itu akan terukir di namanya. Jika seseorang yang memiliki kelakuan yang kejam, jahat dan berandalan, di namanya itu terukir semuanya itu. Namun sebaliknya, jika memang seseorang melakukan hal-hal yang mulia, yang gagah dan selalu mengerjakan pekerjaan yang welas asih, perbuatan itu akan melahirkan ukiran yang baik pula pada namanya, untuk selamanya. Orangnya akan meninggal dunia karena usia tua, namun namanya itu akan tetap, hidup sepanjang masa, hidup terus dengan sifat-sifat yang terukir di dalamnya. Karena itu, betapa pentingnya nama yang mulia dari Lo Yacu untuk dikenang oleh Bin Cheng. Si To'ako itu menghela nafas lagi aku si Tong, sahut si To'ako namaku Miau Liang. Dan kukira apa yang telah kudermakan itu ada baiknya tidak perlu terlalu diingat oleh Tai Su, karena itulah pemberian yang tidak ada artinya sama sekali. Pendeta itu tersenyum Tong Lo Yacu berkata begitu, bahwa yang telah diberikan oleh Lo Yacu kepada Bin Cheng tidak ada artinya, tetapi sebaliknya, untuk Bin Cheng yang menerima dermaan itu, besar sekali manfaatnya. Menurut pengelihatan Bin Cheng, Lo Yacu tampaknya tengah diliputi kedukaan. Apakah Bin Cheng boleh mengetahui, urusan apakah yang menyusahkan Lo Yacu, mungkin Bin Cheng bisa membantunya untuk membalas budi kebaikan Lo Yacu. Tong Miau Liang menggeleng perlahan, katanya perlahan pula setelah mengawasi pendeta itu sejenak. Urusan itu terlalu sulit untuk dibicarakan, maafkanlah Tai Su, maafkanlah. Pendeta itu tersenyum, dia tidak tersinggung karena Tong Miau Liang tidak mau menceritakan kesulitannya itu. Malah Ho Shio ini rupanya memaklumi akan kesulitan Tong Miau Liang, di mana ia telah berkata, baiklah Tong Lo Yacu, walaupun tidak sekarang, siapa tahu mungkin juga di waktu-waktu mendatang ke Lak, Bin Cheng bisa memiliki jodoh bertemu dengan Lo Yacu lagi dan memiliki kesempatan untuk membalas budi kebaikan Lo Yacu. Sian Chai Sian Chai dan setelah berkata begitu, si Hwa Shio telah memutar tubuhnya, dia telah melangkah perlahan-lahan menghampiri si pelayan, katanya sambil tersenyum, Toh Ako, terima kasih atas izinmu yang telah membiarkan aku meminta derma di rumah penginapan ini. Namun, sayangnya tamu hanya seorang saja seperti Tong Lo Yacu, jika tidak, tentu hari ini aku bisa memperoleh derma yang lebih banyak lagi. Akaha, tampaknya Taisu adalah seorang pendeta yang tamak dan kemaruk harta kata si pelayan bergurau. Pendeta itu cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan kemaruk dan tamak, bukan katanya bersungguh-sungguh justru Pincheng tengah menjalankan sebuah tugas, tugas yang cukup mulia namun belum bisa diberitahukan kepadamu sekarang ini, Toh Ako dikarenakan. Pincheng memiliki tugas harus melindungi beberapa jiwa manusia dan setelah berkata begitu si pendeta telah merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat, dan berlalu. Si pelayan hanya mentertawai saja. Hawesio itu, setelah keluar dari rumah penginapan, tidak segera berlalu. Cukup lama ia berdiri di emperan rumah penginapan tersebut, dan telah mengawasi salju yang tengah turun cukup deras. Hanya sekali-sekali tangannya mengetuk kayu bokie-nya. Waktu itu, dari kejauhan tampak beberapa penunggang kuda, yang melarikan kudanya tidak terlalu cepat, karena jalanan yang licin. Setelah datang dekat, pendeta tersebut melihat, itulah lima orang penunggang kuda. Malah yang luar biasa, kelima orang itu memiliki potongan tubuh yang tinggi tegap dan juga wajah yang bengis. Dikala itu, mereka telah tiba di dekat si pendeta, malah kelimanya telah melompat turun dari kuda masing-masing dan telah membentak si pendeta mana pelayan. Pendeta itu tertawa, katanya aku tengah berteduh dari serangan hujan salju, dan tentu saja Pin Cheng pun tidak memiliki uang untuk berteduh di dalam rumah penginapan. Mana ada pelayan yang hendak melayani Pin Cheng? Dijawab seperti itu, orang yang menegur si pendeta jadi mendelik. Namun keempat orang kawannya telah mengajak dia untuk masuk ke dalam rumah penginapan. Malah salah seorang telah berteriak nyaring dan kasar. Pelayan? Mana pelayan? Pelayan yang tengah menghangatkan tubuh di depan perapian, waktu mendengar teriakan itu cepat-cepat berlari keluar. Melihat kelima orang tamu yang baru datang ini merupakan orang-orang bermuka bengis, pelayan itu cepat-cepat menyambuti kuda-kuda mereka dengan sikap takut dan menghormat. Beri kuda kami makan secukupnya berkata salah seorang dari kelima tamu tadi. Pelayan itu mengiakan, dan telah membawa kelima ekor kuda itu ke istal. Tapi baru melangkah beberapa tindak, salah seorang tamunya telah membentak lagi hal pelayan, apakah di tempat ini lewat sebuah kereta ditarik oleh dua ekor kuda? Penumpangnya seorang lelaki berusia setengah baya dengan kumis yang tipis dan tumbuh panjang, bersamanya terdapat seorang nyonya yang paras mukanya cukup cantik, menggendong seorang anak lelaki berusia 4 atau 5 tahun. Pelayan itu tertegun sejenak, namun akhirnya mengangguk, benar, mereka malah singgah di sini. Apakah mereka sahabat dari para to'aya? Muka kelima tamuku jadi berseri-seri, tampaknya mereka girang. Satu dengan yang lainnya telah saling pandang, malah beberapa orang di antara mereka telah berseru, bagus dan tanpa menyahuti pertanyaan si pelayan, mereka telah melangkah memasuki rumah penginapan. Sedangkan pelayan itu hanya memandang bingung saja, sampai akhirnya menggerutu, seperti orang tuli. Ia yang tanya, dia yang ingin tahu, setelah ku beritahukan, seperti gagu dan tuli, ditanya tidak menyahuti dan dituntunya kelima ekor kuda itu. Sedangkan si pendekta telah mengawasi si pelayan sambil tersenyum saja. Si Toako, Tong Miao Liang, yang telah mendengar suara langkah kaki kuda, yang berhenti di depan rumah penginapan telah berubah mukanya. Ketika melihat masuknya kelima orang tamu itu dia jadi berdiri dari duduknya Tian San Ngo Hao serunya. Kelima tamu itu, Tian San Ngo Hao, lima harimau dari Tian San, telah melihat Tong Miao Liang, mereka tertawa mengejek. Malah salah seorang di antara mereka, Toan Hao, harimau yang tertua, berkata dingin tepat. Memang kami Tian San Ngo Hao. Sudah kami katakan, tidak mungkin kalian bisa menyingkir dari tangan kami. Toa Ko, mengapa harus banyak bicara dengan dia tegur adik Toa Hao, yaitu Sam Hao, dengan suara dingin dan nyaring. Dialah seorang yang bermuka dengan potongan empat persegi, dan dia itu telah memperlihatkan senyuman yang sinis. Benar Toa Ko, mengapa kita harus banyak bicara lagi dengan manusia seperti dia? Hei orang si Tong, mana wanita rendah hina dine bersama anaknya, itu kata Ji Hao, si harimau kedua. Tong Miao Liang waktu itu memang tergoncang perasaannya, tetapi cepat sekali dia bisa mengendalikan diri, karena dilihatnya, yang datang hanya kelima orang ini. Jika hanya menghadapi Tian San Ngo Hao tersebut, Tong Miao Liang tidak merasa jari. Kalian terlalu mendesak kami, setelah kalian dengan pengecut dan rendah membinasakan Su Hengku, kini kalian masih mendesak untuk membinasakan istri dan putra dari Su Hengku itu. Baiklah, biarlah hari ini aku Tong Miao Liang akan mempertaruhkan selembar jiwaku ini pada kalian, aku ingin melihat, apa yang bisa dilakukan oleh kalian semua. Sambil berkata begitu, Tong Miao Liang berdiri tegak, bersiap-siap untuk menerima segala kemungkinan serangan kelima musuhnya itu. Sedangkan Toa Hao telah berkata nyaring, dengan sikap yang bengis mengejek engkau hendak memberikan perlawanan pada kami berlima. Apakah kau tidak mau menyerah secara baik? He, Perlu kami mempergunakan kekerasan untuk membekuk tahu. Tong Miao Liang menghela nafas, dia mendongkol dan murka, bercampur duka juga. Karena memang telah menjadi tugasnya, untuk melindungi istri Su Hengnya dan putra Su Hengnya itu, walaupun harus mempertaruhkan jiwanya. Memang kepandaian Tian San Ngo Hou ini sangat tinggi. Mereka berlima telah lama menancapkan kaki di kalangan Kang Hou, nama mereka pun disedani oleh orang Kang Hou. Kepandaian yang mereka pergunakan dan andalkan, adalah semacam barisan yang mengepung lawannya, sekali dikepung oleh Tian San Ngo Hou. Memang sulit untuk menerobos meloloskan diri dari tangan mereka. Namun Tong Miao Liang telah nekat, dia sudah tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya dan juga tidak memperdulikan pula akan dapat atau tidak dia menghadapi Tian San Ngo Hou, karena yang terpenting dia harus dapat melindungi Ouyang Toa Nyo dan putranya itu. Jika memang dalam keadaan biasa, walaupun kepandaian Tian San Ngo Hou dua kali lipat dari yang sekarang, tentu Tong Miao Liang tidak akan juri berurusan dengan mereka. Namun sekarang, ia tengah memiliki tugas yang berat, yaitu harus menyelamatkan Ouyang Toa Nyo dan putra tunggalnya itu. Jika memang ia gagal dan terbunuh di tangan Tian San Ngo Hou, sehingga Ouyang Toa Nyo dan Sung Jie kena dicelakai oleh mereka, bukankah hal itu akan mengecewakan sekali harapan Su Hengnya, yang telah terbinasa di tangan musuh-musuhnya ini? Kemungkinan besar, Su Hengnya itu, yaitu ayah Sung Jie tidak bisa meram di tempat peristirahatannya yang terakhir itu. Tong Miao Liang kata San Hou dengan suara yang sangat nyaring lebih bijaksana jika memang engkau menyerah secara baik-baik, karena kami tentu tidak akan mempersulit dirimu. Dan jika nanti pemimpin kami memperbolahkan kau pergi, kami akan membebaskan. Yang terpenting, kau harus menyerahkan Ouyang Toa Nyo dan putranya itu. Tong Miao Liang menggeleng perlahan, aku tidak kemaru akan hidup. Walaupun harus menemui kematian sepuluh kali di tangan kalian manusia-manusia keparat dan pengecut, aku tidak akan menyesal. Tapi perlu ku ingatkan, jika urusan hari ini diketahui oleh sahabat-sahabat rimba persilatan, kalian dari Inmokau tentu tidak akan dapat menancapkan kaki di daratan Tionggoan lagi. Mendengar perkataan Tong Miao Liang seperti itu, kelima Tian San Miao Hao telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras sekali, sampai tubuh mereka tergoncang karenanya. Malah Jiehau, harimau nomor dua itu telah berkata dengan suara yang mengejek, betapa gagahnya perkataanmu orang Shitong kata Jiehau dengan suara yang nyaring, juga engkau jangan harap bisa meloloskan diri dari kami, karena tidak lama lagi, kawan-kawan kami yang lain pun akan segera tiba di sini. Muka Tong Miao Liang jadi berubah mendengar itu, dia juga mengeluh di dalam hatinya. Tampaknya memang sulit sekali dia bersama Ouyang Toan Yeo dan Sung Jieh meloloskan diri dari orang Inmokau tersebut. Karenanya dia jadi tambah nekat, akhirnya katanya dengan sikap yang tawar baiklah, jika kalian memang hendak membunuhku, majulah, aku tentu tidak akan mengecewakan kalian. Dan setelah berkata begitu, Tong Miao Liang bersiap-siap untuk menerjang. Dia telah mengambil keputusan, harus bertindak secepat mungkin sebelum kawan-kawannya dari Tian San Ngo Hau ini tiba di rumah penginapan ini. Syukur jika dia bisa merobohkan kelima harimau dari Tian San ini, sehingga ia bersama Ouyang Toan Yeo dan Sung Jieh masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri menyingkir dari tempat ini. Tian San Ngo Hau rupanya sudah tidak dapat menahan sabar mereka, dan kelimanya pun mendongkol melihat Tong Miao Liang tidak mau menyerah pada mereka. Dengan mengeluarkan suara sering, sering yang nyaring kelima Tian San Ngo Hau telah mencabut pedang mereka masing-masing. Cabut senjatamu kata Toa Hau dengan suara yang dingin. Tong Miao Liang menggeleng, dia menyahuti, aku akan melayani kalian dengan tangan kosong. Tong Miao Liang berkata begitu, karena tidak mungkin lagi dia mengambil pedangnya yang berada di dalam kamar. Jika memang ia pergi mengambil pedangnya, bukankah Tian San Ngo Hau akan memiliki kesempatan untuk memecah diri, sebagian dari mereka akan mencelakai Ouyang Toan Yeo dan Sung Jieh. Karena berpikir seperti itulah Tong Miao Liang nekat akan melayani lawan-lawannya itu dengan bertangan kosong. Gou Hau, hari mau kelima, yang terkecil di antara Tian San Ngo Hau, rupanya sudah tidak sabar lagi, ia mengeluarkan seruan liat pedang di mana pedangnya menikam cepat sekali ke tenggorokan Tong Miao Liang. Sedangkan Sam Hau juga telah menabas pinggang Tong Miao Liang dengan gerakan yang cepat sekali, pedangnya berkelebat menyambar secepat kilat. Tong Miao Liang tentu saja tidak mau berdiam diri menerima serangan seperti itu. Dia memunahkan tikaman Gou Hau dengan melangkah mundur dua tindak, kemudian memiringkan tubuhnya mengelakkan diri dari tabasan pedang Sam Hau. Gerakan Tong Miao Liang memang gesit sekali. Tapi Toa Hau, Sam Hau dan Jieh Hau juga telah melompat mengepungnya, mereka pun menyerang dengan tikaman-tikaman yang beruntun. Baru-baru Tong Miao Liang memang dapat melayaninya untuk berkelit atau mengetahkan diri dari setiap tikaman lawannya, namun akhirnya, setelah lewat belasan jurus, toh dia terdesak hebat sekali. Setiap tikaman dari lawannya membuat Tong Miao Liang harus mati-matian menghindar atau berkelit, dan telah beberapa kali dipunggung dan pahanya terluka oleh tusukan pedang lawannya. Tong Miao Liang tanpa memperdulikan lukanya itu, di mana darah juga telah mengucur cukup deras, tetap mengamuk menghadapi lawan-lawannya. Seperti juga naga terluka ia telah mempergunakan pukulan Kong Beng Kun, pukulan kosong, di mana dia telah berusaha untuk mendesak lawannya dengan kedua telapak tangan atau kepalan. Untuk 20 jurus Tong Miao Liang masih bisa mempertahankan diri. Namun selewatnya dia terdesak sekali. Bahkan tubuhnya telah dihadiahkan beberapa luka pula oleh lawannya, walaupun bukan yang mematikan, toh tetap saja disebabkan luka itu. Kelincahan Tong Miao Liang jadi berkurang. Dia Mi Tong Miao Liang jadi mengeluh, karena dilihatnya mungkin dalam belasan jurus lagi dia akan rubuh di tangan lawannya dan ini benar membuatnya bingung dan kecewa bingung karena jika ia dirubuhkan dan terbinasa di tangan lawan-lawannya, lalu bagaimana dengan nasib Aoyang Toanyo dengan Sung Jie? Dari juga kecewa, sebab dirinya tidak sanggup untuk menghadapi keroyokan Tian San Ngo Hao itu. Di saat itu Aoyang Toanyo yang mendengar suara ribut-ribut di ruang depan rumah penginapan, telah keluar dari kamarnya. Namun melihat pertempuran yang tengah berlangsung di situ, di mana Tong Hao Liang tengah matian. Memberikan perlawanan atas keroyokan Tian San Ngo Hao, cepat-cepat Aoyang Toanyo kembali ke kamarnya dan mengunci pintu kamar itu dengan wajah yang pucat pias. Aoyang Toanyo menyadari apa arti semuanya itu. Jika sampai Tong Miao Liang gagal menghadapi lawan-lawannya itu, tentu dirinya bersama Sung Jie pun sulit terhindar dari kematian. Yang menghuatirkan Aoyang Toanyo, sempat dilihatnya bahwa Tong Miao Liang sudah terluka di sekujur tubuhnya, yang luka-lukanya itu mengucurkan darah merah mengerikan. Sambil memeramkan matanya menyender di daun pintu, Aoyang Toanyo berdoa kepada Tian, memohon agar Tong Miao Liang dapat menghadapi kelima orang lawannya, sedangkan air matu telah mengucur deras dari kedua matu Aoyang Toanyo, dan kemudian nyonya ini, dengan berduka dan putus asa, menghampiri pemberingan, di peluknya Sung Jie yang waktu itu tengah tertidur lelap. Keadaan Tong Miao Liang benar-benar terancam sekali, dalam beberapa jurus lagi tentu tidak akan dapat dirubuhkan oleh lawan-lawannya itu. Dari kejauhan terdengar suara larinya kuda, dan tidak lama kemudian dua orang penunggang kuda telah berhenti di depan rumah penginapan. Si pelayan yang tengah ketakutan, tidak berani keluar untuk menyambut kedatangan tamu-tamu baru itu. Tubuhnya menggigil dan walaupun dingin sekali, toh pelayan tersebut juga tidak berani berdiam di dekat perapian. Pelayan terdengar suara teriakan dari luar, suara itu cempreng seperti suara kecer pecah. Pelayan tersebut telah merengket ketakutan tidak berani keluar, sampai terdengar lagi teriakan keras dan bengis. Sehingga walaupun ketakutan, toh pelayan itu keluar juga untuk menyambut tamu-tamu yang baru datang itu. Ternyata kedua orang tamu itu adalah dua orang lelaki bertubuh pendek gemuk. Tinggi tubuhnya tidak ada sebatas dada dari si pelayan. Namun muka kedua orang ini bengis dan salah seorang dari mereka waktu melihat pelayan itu telah keluar, membentaknya, apakah kawan-kawan kami yang berjumlah lima orang berada di dalam tanda seru. Waktu dia berkata sampai di situ, kawannya seperti mendengar sesuatu, katanya Toako, dengarlah di dalam. Rumah penginapan ini seperti tengah terjadi pertempuran. Apakah mungkin mereka telah berhasil menemui jejak dari orang Sitong itu tanda seru. Orang yang pertama tadi, Sitoako, telah mendengarkan sejenak, dia mendengar suara bentakan dan suara menderu-derunya pedang. Segera mengangguk benar, memang Ingo Hao berada di dalam lalu dia menyerahkan kudanya pada si pelayan, pesannya, rawat kuda kami ini baik-baik. Ya, ia menyahuti si pelayan ketakutan dengan tubuh menggigil. Sedangkan kedua orang bertubuh pendek itu telah melesat masuk ke dalam dengan gerakan yang ringan, Sitoako juga telah berseru, Ngo Hao Hengte, kami pun telah datang apakah kalian berhasil menemui jejak orang. Sitong itu tanda seru. Tian San Ngo Hao berseri-seri, mereka memang tengah mendesak Tong Miao Liang dan sedang berada di atas angin, karena dalam beberapa jurus lagi mereka bisa merubuhkan lawannya. Sekarang mendengar datang kedua kawannya, mereka jadi girang. Tong Miao Liang sendiri jadi mengeluh, habislah harapannya untuk meloloskan diri dari mereka, karena menghadapi Tian San Ngo Hao saja dia tidak berhasil menerobos kepungan itu, dirinya luka hebat seperti itu, dan sebentar lagi tentu akan dapat dirubuhkan. Terlebih lagi jika ditambah dengan lawan-lawan yang baru. Mati An Tong Miao Liang telah menggerakkan sepasang tangan dan kakinya, dia juga telah nekat hendak mengadu jiwa biar binasa bersama-sama dengan lawannya itu. Namun usaha dari Tong Miao Liang tidak berhasil, karena bukannya dia yang bisa mendesak lawan-lawannya tersebut, malah dirinya telah menerima beberapa tikaman lagi sehingga bertambah luka di tubuhnya. Kedua orang bertubuh pendek itu tidak segera ikut terjun dalam pertempuran itu. Sambil tertawa-tawa, mereka hanya menyaksikan, sebentar-sebentar berseru-seru, Bagus! 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 Sim To'ako, Sim Jieko teriak To'ahau dengan suara nyaring. Kalian lihat, orang Sitong yang tidak tahu dari ini memilih lebih baik mampus daripada hidup. Kami telah memberikan jalan ke sorga, dia malah memilih jalan ke neraka. Hahaha! Awas pedang kata-kata yang terakhir itu ditujukan To'ahau kepada Tong Miao Liang di mana pedangnya telah meluncur dengan pesat sekali, meneru-deru menimbulkan angin yang kuat. Tong Miao Liang berusaha mengelakkan diri, namun gagal, ahanya tertikam, tubuhnya terhuyung, sehingga akhirnya dia jadi berlutut, berdiri dengan kaki yang satu. tertekuk. Dengan keadaan seperti ini, tentu tidak lama lagi tidak akan dapat dicelakai oleh kelima lawannya. Benar teriak Sam Hao menimpali perkataan To'ahau orang Sitong ini rupanya ingin memiliki dan menyelakai bekas istri Suhengnya. Hahaha! Bukan main murkanya Tong Miao Liang dengan mengeluarkan suara teriakan mengguntur, dia telah melompat sambil mendorong dengan kedua tangannya, dia tidak memperdulikan lagi sambaran pedang Jie Hao dan Sam Hao, tapi dia menyerang untuk mati bersama Sie Hao. Memang mengejutkan juga Kero menyerang nekatik dilakukan Tong Miao Liang menyebabkan Sie Hao harus melompat ke belakang sambil menggerakkan pedangnya dengan maksud mengancam untuk menabas kedua tangan Tong Miao Liang. Gerakan yang dilakukan itu cepat sekali. Namun Tong Miao Liang rupanya sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya, karena ia telah meneruskan serangan dengan kedua tangannya itu, karena memang dia berpikir untuk mati bersama dengan Sie Hao. Waktu itu Sam Hao, Jie Hao dan Inggo Hao bersama To'ahau telah mengeluarkan bentakan, pedang mereka menyambar dengan gerakan yang cepat sekali, menikam ke berbagai bagian anggota tubuh Tong Miao Liang. Dengan demikian, andai kata memang Tong Miao Liang waktu itu tumbuh sayap dan bisa terbang toh dia tidak mungkin terhindar dari kematian yang mengancamnya itu, karena dari berbagai penjuru mata pedang meluncur menyambar ke arahnya. Sie Hao sendiri juga yakin, biarpun ia terkena gempuran kedua tangan Tong Miao Liang, toh akhirnya dia akan dapat menabas buntung kedua tangan Tong Miao Liang, karena itu, dia tidak berusaha untuk mengelahkan diri lagi. Dalam keadaan yang sangat mengancam jiwa dan keselamatan Tong Miao Liang, di saat itulah terdengar seruan yang sabar sekali, Omi Tohut. Omi Tohut. Sayangilah jiwa dari makhluk bernyawa lalu tampak berkelebat sesosok bayangan gesit sekali, juga berkelebat sinar hitam, disusul dengan suara teriying, teriying, teriying beberapa kali, karena pedang dari Tohahau, Jie Hao, Serhau Ngergau Hau telah tertangkis oleh suatu benda keras yang seperti besi. Begitu juga dengan pedang Sie Hao, yang telah terlepas dari cekalannya, terbang menancap di pengelari, karena pedang itu yang mengancam akan memotong kedua tangan Tong Miao Liang telah disentil oleh sosok tubuh itu sehingga terpental dan terlepas dari cekalan Sie Hao. Bukan main mengejutkan Sie Hao dan saudara-saudaranya yang lain, karena tenaga sentilan jari tangan dari sosok tubuh yang menyelak itu ternyata hebat sekali, dengan sekali sentil seperti itu dia telah bisa menerbangkan pedang Sie Hao dari cekalannya. Tentu saja sentilan seperti itu mengandung kekuatan tenaga luekang yang bukan main dasyatnya. Dan juga, benturan dari benda keras yang menghalau dari Tua Hau, Jie Hao, Sem Hau dan Ngo Hieu, merupakan benturan yang kuat sekali, karena selain pedang mereka tergetar, keempat harimau dari Tian San itu telah merasakan betapa telapak tangan mereka masing-masing sakit dan pedis sekali. Kelima harimau dari Tian San telah melompat mundur dengan muka yang merah padam dan mat mereka terpentang lebar-lebar mendelik. Sedangkan kedua orang bertubuh pendek yang baru datang itu, yang merupakan sahabat-sahabat dari Tian San Ngo Hau itu, yaitu Sim To Ako dan Sim Jie Ko tersebut telah memandang terkejut bercampur gusar. Ternyata, orang yang menyelak di antara mereka tidak lain dari pendeta yang tadi berdiri di empran, yang tadi telah dibentak oleh Tian San Ngo Hau. Pendeta yang tampaknya sabar agak ketolol-tololan itu, ternyata memiliki tenaga lukang yang mengejutkan sekali. Sedangkan pendeta tersebut telah merangkapkan kedua tangannya, dia memuji kebesaran Seng Buddha beberapa kali, katanya Om Itohut. Om Itohut, mengapa harus menyerang secara mengeroyok seperti itu? Tidaklah kalian melihat bahwa tuontong ini perlu dikasihani? Lihatlah keadaannya, tubuhnya telah terluka-luka seperti itu, darah telah mengucur dari lukanya, ai, ai, dimanakah perasaan perikemanusiaan dari kalian? Walaupun kata-katanya menegur, namun suara Hau Shio itu sabar sekali, dia pun telah bersenyum-senyum. Namun Tua Hau yang diliputi kemurkaan dan penasaran telah membentak murka, pendeta keparat, engkau tidak mengenal memampus berani mencampuri urusan kami. Setiap manusia tentu takut menghadapi kematian, jika dapat tentu ingin hidup di dunia. Ini merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk dipungkiri. Tetapi buat Pin Cheng, jika memang telah ditakdirkan untuk mati dalam usia sekarang ini, tentu tidak akan menjadi menyesal buat Pin Cheng, karena Pin Cheng merasa cukup lama juga Pin Cheng hidup di dunia ini. Hanya saja mengapa Tuan Tuan mengeroyok Tuan Tong ini? Tidakkah kalian berlima akan merasa malu jika hal ini diketahui oleh sahabat rimba persilatan? Bukankah kalian yang kudengar berjuluk Tian San Ngo Hau akan menjadi bahan tertawaan dari para orang gagah dalam dunia persilatan? Ditanggapi seperti itu, Tian San Ngo Hau tambah gusar. Sedangkan Tong Miao Liang telah melihat si pendeta yang menjadi Tuan penolongnya itu, adalah Hwoshio yang sebelumnya telah diberi derma hampir setengah cil perat. Sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih, Hwoshio itu telah berkata dengan suara yang halus dan sabar sambil menoleh memandang ramah keabda Tong Miao Liang, Tong Loh Yacu, engkau telah diperlakukan tidak pantas oleh manusia-manusia rendah tidak tahu malu itu-itu. Sudah Pin Cheng janjikan kepada Tong Loh Yacu, bahwa Pin Cheng selalu bersedia untuk membalas budi kebikan Tong Loh Yacu, maka kebetulan sekali, sekarang ini ada kesempatan baik seperti ini di mana tentunya Pin Cheng dapat membalas budi kebaikan Tong Loh Yacu. Sekarang Tong Loh Yacu tak perlu kuat atau takut, nanti biarlah Pin Cheng yang memberikan pelajaran untuk manusia-manusia macam itu. Tong Miao Liang mengawasi pendeta itu beberapa saat, kemudian katanya Tai Su. Namun baru saja Tong Miao Liang berkata begitu, tampak si pendeta telah menoleh kepada Toa Hao, katanya, kalian Tian San Ngo Hao sesungguhnya di dalam Kang O merupakan manusia-manusia yang memiliki nama cukup terkenal. Namun mengapa, hari ini Pin Cheng demikian tidak beruntung sehingga Meta Pin Cheng harus menyaksikan perbuatan rendah seperti itu? Ai-ai. Benar-benar membuat hati jadi tak puas. Kini Pin Cheng ingin sekali bertanya, apakah kalian semua hendak angkat kaki meninggalkan tempat ini, atau memang perlu Pin Cheng main-main beberapa jurus dengan kalian? Bukan main murkanya Toa Hao, dia sampai berdiri dengan tubuh menggigil nahan marah, rasanya hendak meledak membendung kemarahannya itu. Maka setelah itu si pendeta berkata, dia menyahuti dengan suara yang kasar dan nyaring sekali aku menghendaki batok kepalamu, pendeta keparat. Sekarang sebutkan dulu gelaranmu, agar kau mampus tidak tanpa nama. Pendeta itu bersenyum sabar, katanya, jika memang tidak salah dengar, Pin Cheng tadi mendengar bahwa kalian merupakan orang-orangnya Inmo Kau. Benarkah itu? Benar menyahuti Toa Hao jika engkau telah mengetahuinya, mengapa engkau masih berani berlaku kurang ajar seperti itu, pendeta keparat? Atau memang engkau sudah tidak sayang lagi pada batok kepalamu yang gundul pelontos itu? Pendeta itu bersenyum Pin Cheng adalah Ming Kang Huo Xio, dan selamanya memang paling sayang pada kepala Pin Cheng yang botak ini, karena justru dengan memiliki kepala yang botak seperti ini, Pin Cheng jadi bisa beribadah dan bisa membaca liam keng. Dengan demikian, tentunya Pin Cheng sangat sayang sekali kepada kepala botak Pin Cheng ini. Karena itu pula, tidak dapat kalian sekehendak hati ingin menabas kutung kepala Pin Cheng, dan setelah berkata begitu, Ming Kang Huo Xio bersenyum sabar sekali, sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap gusar ataupun sikap takut, malah dia telah memandang Tian San Gou Hao dan Sim Toa Ko serta Sim Jie Ko itu bergantian dengan sorot metu yang tajam cemerlang ramah sekali. Mendengar bahwa Huo Xio ini adalah Ming Kang Huo Xio, yang cukup terkenal di dalam dunia Kang O, walaupun mereka belum pernah bertemu muka, Toh telah membuat Tian San Gou Hao bersikap jauh lebih waspada. Sedangkan Sim Toa Ko telah tertawa bergelak dengan suara yang sangat nyaring bagus. Rupanya kami beruntung bisa bertemu dengan Ming Kang Huo Xio yang namanya disegani oleh hampir seluruh sahabat-sahabat Kang O. Dan ini merupakan rejeki kami yang bagus, di mana kami tentu akan bisa menyaksikan kepandaian tertinggi dari pendekta yang sangat disanjung di dalam rimba persilatan seperti Ming Kang Huo Xio dan setelah berkata begitu, kembali Sim Toa Ko telah tertawa bergelak-gelak lagi dengan suara yang nyaring sekali untuk melampiaskan kemendongkolan dan kemurkaannya. Namun Ming Kang Huo Xio membawa sikap yang tenang, katanya, Pin Cheng hanya pandai meminta derma untuk memperoleh sekedar dermaan. Karena itu jika melihat orang yang memiliki hati mulia dan tangan terbuka seperti Tong Lo Yacu yang mau memberikan derma kepada Pin Cheng atau sebangsanya, tentu haruslah dibuat sayang kalau sampai Tong Lo Yacu terbinasa di tangan kalian. Karena itu pula, Pin Cheng jadi tak berdiam diri melihati saja. Memang antara Pin Cheng dengan Tong Lo Yacu tidak tersangkut urusan apapun juga, tidak saling kenal, dan juga tidak memiliki hubungan apa-apa. Namun, dengan alasan yang Pin Cheng katakan tadi, yang tidak bisa melihati begitu saja orang yang memiliki hati mulia dan tangan terbuka seperti Tong Lo Yacu dibinasakan orang, dengan demikian, membuat Pin Cheng harus bertindak. Toa Rao yang sudah tidak bisa menahan diri, tahu-tahu menjejakan kakinya. Tubuhnya ringan sekali. Melompat menerjang pada Ming Cheng Hwoshio. Pedangnya itu berkelebat akan menikam ke arah dada si Hwoshio. Namun Ming Cheng Hwoshio ternyata memiliki kepandayan yang menakjubkan. Begitu Meta pedang menyambar ke arah dadanya, dia telah berkelebat dan lenyap dari pandangan Meta, Toa Hao. Sam Hao yang berada di belakang Toa Hao melihat bahwa pendeta itu telah berkelebat mencelat ke samping kanan dari Toa Hao dengan gerakan yang gesit sekali, kemudian pendeta itu menggerakkan tangan kanannya untuk menotok jalan darah Qunam Hiat di punggung Toa Hao, maka tidak membuang waktu lagi Sam Hao menggerakkan pedangnya menikam ke arah pinggang Ming Cheng Hwoshio. Tapi kali ini Ming Cheng Hwoshio sama sekali tidak mengelahkan tikaman Sam Hao. Tangan kanannya tetap meluncur menyambar ke pinggang Toa Hao, sedangkan tangan kirinya telah menyambar menjepit pedang Sam Hao. Tuk punggung Toa Hao telah dapat ditotoknya, tidak ampun lagi tubuh Toa Hao jadi terhuyung beberapa langkah ke depan dengan muka yang pucat pias. Sedangkan Sam Hao sendiri kaget bukan main, karena begitu dia bermaksud akan menarik pulang pedangnya, dia tidak berhasil karena pedang itu telah terjepit kuat sekali, sama sekali tidak bergeming. Nah, sekarang coba kau rasakan, bagaimana jika seseorang itu terluka kata Ming Cheng Hwoshio sambil menghentak tangan kirinya yang menjepit pedang Sam Hao. Hentakan itu telah menyebabkan pedang Sam Hao kena dirampasnya, karena Sam Hao tidak berdaya melindungi pedangnya, yang telah tertarik kuat sekali. Di waktu itu, tampak Sam Hao tengah tertegun dan tangan kanan Ming Cheng Hwoshio justru telah menyambar ke arah pedangnya. Angin dari sambaran tangan Ming Cheng Hwoshio meneru keras, dan Sam Hao ketika tersadar dari tertegunnya dia ingin menghindarkan diri, gerakannya agak ayal dan terlambat, karena dadanya itu kena digempur. Buk, bersuara keras sekali, tubuh Sam Hao telah terpental ke tengah udara, hampir saja dia terbanting, jika memang tidak cepat-cepat berjumpalitan di tengah udara. Dengan demikian, segera terlihat betapa muka Sam Hao pucat pias, dia pun penasaran dan murka, di samping menahan rasa sakit di dadanya. Jika tadi tidak keburu memusatkan hawa murni di dadanya, tentu tulang-tulang dadanya remuk kena hantaman Ming Cheng Hwoshio. Karena itu, untuk sementara, walaupun dia tidak sampai terluka di dalam, Sam Hao tidak segera menerjang maju lagi. Ming Cheng Hwoshio telah bersenyum dengan sikapnya yang sabar, katanya, jika memang kalian masih mendasak Ping Cheng untuk turunkan tangan keras, kemungkinan besar, nanti Ping Cheng menghajar lebih keras lagi pada kalian. Terlebih bijaksana jika sekarang kalian angkat kaki dari tempat ini. Bukankah ada kata-kata, orang yang bijaksana tentu bisa melihat selatan. Bukan main murkanya Toa Hao dan yang lainnya. Sedangkan Si Ye Hao, Ji Ye Hao dan Ing Gou Hao telah mengeluarkan bentakan, menggerakkan pedang masing. Dan telah menikam dengan hebat kepada Ming Cheng Hwoshio. Mereka juga meluncurkan pedang mereka dengan serentak, dengan mempergunakan jurus serangan yang mematikan, mengincar bagian yang berbahaya di tubuh Ming Cheng Hwoshio. Dengan demikian, telah membuat Ming Cheng Hwoshio tidak boleh memandang ringan pada serangan yang tengah diluncurkan oleh ketiga orang lawannya yang tengah murka dan penasaran ini. Karenanya, Ming Cheng Hwoshio dengan gerakan yang cepat sekali telah menyingkir ke samping kiri, lalu melompat ke kanan, dan Tau-Tau melesat ke belakang Gou Hao. Gerakan yang dilakukan oleh Ming Cheng Hwoshio sangat mengejutkan lawan-lawannya. Luar biasa sekali, di mana Tau-Tau pendeta ini telah berhasil untuk menotok jalan darah Tan Chuhiat Yang Gou Hao. Hal itu membuat Gie Hao dan Sye Hao tertegun sejenak, namun mereka tersadar sambil mementak keras sekali, dan menyerang lebih hebat lagi, setengah nekat, menikam dengan pedangnya. Hebat bukan Ming Cheng Hwoshio menyerang yang dilakukan oleh Tau-Tau dan Sye Hao, karena pedang mereka itu digetarkan sampai seperti ujung pedang itu berubah menjadi sepuluh, mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh si pendeta. Waktu itu, Sim Toa Ko Sim Jie Ko telah melihat semua apa yang terjadi di situ, mereka diam-diam merasa kagum juga atas kepandayan yang dimiliki Ming Cheng Hwoshio. Dengan demikian, tampak Ming Cheng Hwoshio memang memiliki nama yang tidak kosong. Setelah melihat Sye Hao dan Jie Hao menerjang maju lagi, Sim Toa Ko dan Sim Jie Ko berkhawatir kalau-kalau. Kedua harimau dari Tian San itu akan terluka di tangan Ming Cheng Hwoshio, maka keduanya telah melompat maju. Jie Sye Hao Heng Teh, mundurlah kalian, berikanlah kesempatan pada kami untuk berkenalan kelihayan Ming Cheng Hwoshio. Dan Sim Toa Ko bukan hanya berteriak begitu saja, karena begitu tubuhnya melesat maju tangan kanannya juga telah bergerak cepat sekali, menyambar ke arah pundak Ming Cheng Hwoshio. Sim Jie Ko juga tidak berdiam diri, begitu menerjang maju, sepasang tangannya beruntun, menyambar-nyambar ke sana kemari. Tenaga dalam Sim Toa Ko dan Sim Jie Ko ternyata memang cukup hebat, karena kekuatan lewekang yang mereka pergunakan menimbulkan angin pukulan yang menderu-deru sangat kuat sekali menerjang ke arah Ming Cheng Hwoshio. Ming Cheng Hwoshio diam-diam juga terkejut melihat hebatnya tenaga serangan yang dilakukan oleh kedua lawan baru ini. Jie Hwoshio memang telah lompat mundur ke tepi ruangan, dan waktu itu hanya Sim Toa Ko dan Jie Toa Ko yang menyerang beruntun kepada si pendeta. Namun Ming Cheng Hwoshio tidak jari berurusan dengan Sim Toa Ko dan Jie Toa Ko ini, karena dia terkejut sebentar saja, setelah merasakan angin pukulan kedua orang itu hampir tiba, cepat luar biasa Ming Cheng Hwoshio telah memutar kedua tangannya dengan beruntun, dan tangan-tangannya itu menimbulkan angin yang hebat sekali, di mana melindungi dirinya. Keadaan seperti itu berlangsung dengan cepat sekali, dalam sekejap metu, telah lima jurus dilewatkan oleh mereka, karena waktu Sim Toa Ko dan Sim Jie Ko memperoleh kenyataan serangan mereka yang pertama gagal, mereka telah menyusuli dengan pukulan-pukulan lainnya.